Kelas 9 kurang-kurang berdekai termasuk pada halaman 103 sesi kedua viewing atau memperhatikan. Nah ini ada percakapan, percakapan ya. Nah ini percakapannya, Hai Galang, saya dengar kamu pergi ke Karimun Jawa. Wah benar, saya pergi ke sana bulan kemarin. Wah pasti menyenangkan, ceritain dong. Nah, saya memenangkan sebuah kompetisi poster yang diadakan oleh Departemen Pariwisata. Hadiahnya adalah sebuah perjalanan ke Karimun Jawa. Selamat Galang, terima kasih saya mencoba yang terbaik. Apakah kamu mengambil foto? Bisa saya lihat? Tentu saja, saya baru saja mempostingnya di akun media sosial. Ini dia. Nah, itulah percakapan antara si Galang dan temannya. Nah, ini keterangannya halaman berikut. Galang memposting fotonya di sosial media. Bacalah keterangan di bawah ini. Keterangan di bawah foto dan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini foto-foto si Galang. Yang pertama, menikmati matahari tenggelam. Yang di Karimun Jawa, itu hashtagnya Karimun Jawa dan holiday atau liburan. Nah, kemudian, me enjoying the sea. Saya menikmati lautan. Nah, snorkeling itu menyelam di Karimun Jawa. Kemudian di halaman berikutnya, Karimun Jawa ini galang fotonya. Ini keterangannya. Pengalaman yang menyenangkan. Ini merupakan pengalaman saya pertama kali pergi ke Karimun Jawa. Saya pergi ke sana dengan pemenang lainnya dari sekolah yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari tanggal 21 April hingga 22 April. Saya menikmati matahari tenggelam dan pergi menyelam dan berenang dengan hiu. Walaupun ini hanyalah liburan yang sangat singkat, saya menikmatinya. Ini benar-benar menyenangkan. Dan ada keterangan dari segalang, terima kasih ke atourism. Nah, itu hashtagnya holiday, Karimun Jawa dan Jepara. Kita lanjut, itu gambar 2.5. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dan untuk nomor 1 jawabannya sudah dibuatkan. Nah, apa peristiwa atau kejadiannya? Peristiwanya adalah sebuah perjalanan ke Karimun Jawa. Itu nomor 1. Yang untuk nomor 2, siapa pergi ke sana? Yaitu galang dan pemenang yang lainnya. Yang nomor 3, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, itu tanggal 21 April hingga 22 April. Satu malam saja perginya ya. Kemudian nomor 4, kemana si penulis ini pergi? Perginya tentu ke Karimun Jawa. Nah, ini dia nomor 5. Kenapa dia pergi ke sana? Karena dia memenangkan sebuah kompetisi atau perlombaan. Nomor 6, apa yang dilakukan oleh si penulis di sana? Penulis ini tentu si galang ya. Dia menikmati matahari tenggelam dan pergi menyelam dan berenang dengan hiu. Nah, itu dia. Nomor 7, bagaimana perasaan si penulis atau si galang? Dia merasa happy atau senang. Itu untuk worksheet 2.12. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.